Bupati Purwakarta Aneratna Mustika menggugat cerai suaminya yang juga mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi. Lihat lagi momen Aneratna mengucapkan selamat ulang tahun, ultah, ke Deddy Mulyadi. Aneratna Mustika mengunggah ucapan ultah itu pada 10 April 2022. Aneratna mengunggah foto berdua dengan Deddy Mulyadi. Barakallah fi umrik ayah sayang Deddy Mulyadi 71 Dua Hati Dua Hati Dua Hati, tulisnya seperti dilihat Detikong, Rabu, 21 September 2022. Selalu jadi yang terbaik yang selalu menginspirasi dan menjadi kebanggaan kami Dua Hati Dua Hati Dua Hati, imbuhnya. Di postingan lain, Aneratna juga mengunggah momen-momen kebersamaan dengan anak. Aneratna dan Deddy Mulyadi dikaruniai tiga anak. Deddy Mulyadi juga mengunggah momen ultahnya. Postingan itu diunggahnya pada 11 April 2022. Melewati malam menuju 51 tahun perjalanan hidupku dengan rasa haru dan derai air mata. Semoga setiap helan nafas menjadi tangga kebahagiaan untuk istriku, anak-anakku dan semua yang aku cintai, tulisnya. Sebelumnya, kabar Bupati Purwakarta Aneratna Mustika menggugat cerai suaminya, Deddy Mulyadi, dibenarkan oleh Pejabat Humas Pengadilan Agama Purwakarta, ASEP Kustiwa. Karena tergugat berada di luar wilayah, maka kami meminta bantuan ke Pengadilan Agama Subang untuk memberikan surat pemanggilan sidang, ujar ASEP, seperti dilansir Detik Jabar, Rabu, 21 September 2022. ASEP menyebutkan surat dengan nomor register 1662 PDTSG 2022, Pak, PWK tertanggal 19 September 2022 itu mengagendakan pemeriksaan para pihak baik tergugat maupun penggugat. Sudah kami kirim surat. Untuk kepastian datang atau tidaknya, kami tidak tahu belum ada konfirmasi lagi, katanya. Sidang pertama gugatan cerai orang nomor satu di Purwakarta itu diagendakan pada 5 Oktober 2022 di Kantor Pengadilan Agama Purwakarta, Jalan Insinyur H. Juanda 03, Desa Mekargalih, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Detik Jabar mencoba menghubungi Deddy Mulyadi sebagai tergugat melalui sambungan telepon, namun ia belum berkenan memberikan keterangan terkait gugatan tersebut. Saya belum mau memberikan komentar, ujar Deddy singkat. Terima kasih. Terima kasih.